Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin Bertemu lagi dengan saya, Bu Alvira Rosadian Pada pembelajaran terkait ilmu ekonomi dan juga bisnis Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi terkait Kesenjangan ekonomi Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca basmalah Agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya Bismillahirrohmanirrohim Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai Guys, coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam layar Jika kalian menemui di suatu negara atau daerah terdapat pemukiman yang mewah Dan terdapat pemukiman yang kumuh seperti gambar yang ada di dalam layar Berarti di suatu daerah tersebut atau di negara tersebut itu mengalami kesenjangan ekonomi Masih terdapat permasalahan terkait kesenjangan ekonomi Lalu, apa itu kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi ini adalah Kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonominya Dimana aspek ekonomi ini dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat Jadi, ketidakseimbangan pendapatan masyarakat atau ketimpangan pendapatan itu menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi Apa saja sih penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi? Yang pertama adalah karena kondisi demografinya atau kependudukannya Dimana disini komposisi penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berada pada usia produktif Nah, daerah dengan komposisi penduduk yang berada pada usia produktif yang lebih banyak Tentu akan berbeda dengan daerah yang jumlah penduduk produktifnya itu lebih sedikit Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan Dimana daerah dengan masyarakat rata-rata produktif itu lebih terjamin ya Daripada yang rata-rata daerah dengan rata-rata masyarakat non-produktif Kemudian yang kedua yaitu kondisi pendidikan Nah, meski memiliki kurikulum yang sama Tetapi setiap daerah itu tidak memiliki kualitas yang sama dalam pendidikan Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas maupun mutu dari pendidikan tersebut Perbedaan kondisi pendidikan akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusianya Atau outputnya Nah, sumber daya manusia yang berkualitas itu dapat menjadi salah satu modal dalam menghasilkan standar ekonomi yang tinggi Jadi, meskipun kurikulum itu sudah merata, ditentukan secara merata Namun kualitasnya itu berbeda Sehingga outputnya atau sumber daya manusia yang dikeluarkan itu kualitasnya juga berbeda Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau kesenjangan Selanjutnya, yaitu karena pendapatan yang tidak merata Nah, pendapatan yang tidak merata ini tentunya akan menyebabkan kesenjangan ekonomi Karena apa? Karena masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya Dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai upah rendah atau minim Justru akan sulit dalam memenuhi kebutuhannya Sehingga hal ini menyebabkan ketimpangan Nah, daerah perkotaan atau daerah industri Masyarakat yang ada di daerah perkotaan Dan banyak industri yang ada dalam perkotaan tersebut Itu justru akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang tinggi Dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan Selanjutnya, yaitu karena pembangunan yang tidak merata Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar Di daerah kota dengan fasilitas yang sangat memadai Dengan daerah di pedesaan yang sangat kekurangan fasilitasnya Nah, ini akan menyebabkan kesenjangan atau ketimpangan Di mana di daerah yang infrastrukturnya itu tidak merata Maka mereka akan kesulitan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas ekonominya Selanjutnya adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan Nah, masalah ini seringkali dihadapi oleh suatu negara ya Di mana lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak sebanding dengan Masyarakat atau orang yang membutuhkan pekerjaan Sehingga hal ini timpang Dan akan berpeluang masyarakat Ada beberapa masyarakat yang berpeluang tidak mendapatkan pekerjaan Nah, kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan Maka dia tidak mendapatkan upah Atau tidak ada upah untuk memenuhi kebutuhannya secara maksimal Kemudian yang kedua Kita akan membahas terkait ketimpangan pendapatan Apa itu ketimpangan pendapatan? Ketimpangan pendapatan dapat terjadi Akibat tidak meratanya distribusi pendapatan Distribusi pendapatan ini menjelaskan dan menilai Bagaimana pemerataan pendapatan di suatu negara Distribusi yang tidak merata di suatu negara ini Akan memunculkan kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan Berikut merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan Yang pertama menggunakan koefisien gini atau indeks gini Yang dipopularkan oleh ahli yang bernama korado gini Indeks gini merupakan ukuran dari distribusi pendapatan Tidak hanya mengukur distribusi pendapatan Indeks gini juga digunakan untuk mengukur ketidakseteraan ekonomi dan mengukur distribusi kekayaan di suatu populasi Nilai dari koefisien gini atau indeks gini ini berkisar di angka 0% hingga 1% atau 100% Nah jika koefisien gini mendekati angka 0% Maka pendapatan terdistribusi secara merata Namun sebaliknya jika menjauh dari angka 0 atau mendekati angka 1 Menunjukkan pendapatan tidak terdistribusi secara merata Koefisien gini ini memang digunakan sebagai alat ukur dari distribusi pendapatan Tapi tidak menjadikan sebuah sebagai ukuran mutlak pendapatan atau kekayaan di suatu negara Sebuah negara yang memiliki pendapatan yang tinggi dengan negara yang berpendapatan rendah Bisa saja memiliki nilai koefisien gini yang sama Hal tersebut dapat terjadi apabila kedua negara tersebut terdistribusinya pendapatannya itu merata Selanjutnya yaitu dengan menggunakan kurva Loren Coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam layar ini merupakan bentuk dari kurva Loren Nah kurva Loren adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan dengan penerimanya Selama kurun waktu tertentu Nah biasanya berbagai negara itu mengukurnya dalam waktu satu tahun Kurva Loren ini disertai dengan angka kemiringan 1 yang disimbulkan dengan garis diagonal Jadi garis yang di tengah ini merupakan garis diagonal Semakin jauh kurva dari garis diagonal Maka distribusi pendapatannya itu tidak merata Dan sebaliknya jika kurva mendekati garis diagonal Jadi semakin mendekati garis ini Maka distribusi pendapatan merata Coba kalian perhatikan Kurva Loren negara A dengan kurva Loren negara B Disini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan yang merata itu masuk dalam kategori negara A Karena disini dia mendekati garis diagonal Sedangkan negara B ini mengalami ketimpangan pendapatan Karena semakin menjauh atau posisinya menjauh dari garis diagonal Lebih menjauh dari garis diagonal Maka di negara B ini mengalami adanya suatu ketimpangan pendapatan Selanjutnya bagaimana solusi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi Nah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi ini Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja Namun melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Yang ada di dalam negara tersebut Nah oleh karena itu dibutuhkan sinergi dan kerjasama antara masyarakat juga pemerintah Berikut ini merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang merata Kurikulumnya sama, merata Kemudian infrastrukturnya, mutunya juga harus merata Sehingga dapat menghasilkan outputnya Dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Kemudian pembangunan infrastruktur yang merata Tidak hanya daerah perkotaan namun juga daerah pedesaan Sehingga tersedianya infrastruktur yang memadai Itu memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya Kemudian pemberian subsidi yang tepat sasaran Nah inilah yang menjadi permasalahan Sering menjadi permasalahan Dimana masih ada distribusi subsidi atau distribusi lainnya yang tidak tepat sasaran Atau tidak merata Sehingga hal ini menyebabkan adanya ketimpangan Jadi dalam pemberian subsidi itu harus tepat Harus disesuaikan bagaimana kemampuan ekonominya Kemudian hal-hal lain yang bisa menjadi ukuran Apakah masyarakat tersebut atau seseorang tersebut berhak mendapatkan subsidi atau tidak Jadi harus tepat sasaran Nah untuk memperdalam ilmu kalian Coba kalian kerjakan tugas yang ada di dalam layar ini Coba kalian identifikasi masalah kesenjangan ekonomi yang ada di negara kita Yaitu negara Indonesia Dan tentukan bagaimana solusinya Dalam mengatasi masalah tersebut Nah itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait teori kesenjangan ekonomi Sebelum menutup video ini Saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi Terkait ilmu ekonomi dan juga bisnis yang pastinya bermanfaat Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh